Yang boleh datang semuanya, karena kita kan sifatnya umum ya, kita buka umum bahkan kita sampaikan siapapun bisa untuk datang nanti. Untuk kuotanya ini kita bisa menampung bisa 8 ribu orang juga bisa, karena kita lakukan di tempat terbuka yaitu di Plaza Teater Jakarta. Sampai sekarang pun yang sudah mendaftaran ke diri sudah 2.900, ini masih ada beberapa hari ke depan. Estimasi kami sekitar 4 ribu, nanti pengunjung bisa datang di tempat kami, dan itu tidak terbatas oleh siapapun. Jadi siapapun bisa datang nanti. Sifatnya pendaftaran itu adalah untuk membuat estimasi jumlah pengunjung, jadi kami bisa menyiapkan alat contoh. Misalkan kemarin kita estimasi, kita hanya butuh 11 teleskop. Tetapi ternyata dari pendaftaran yang ada, akhirnya kami harus memutuskan menambah teleskop sampai 15. Tidak menutup kemungkinan kalau nanti pendaftaran semakin bertambah, kita akan menambah lagi. Tetapi ini bukan kewajiban. Jadi siapapun yang tidak mendaftar juga boleh datang. Sekali lagi, pendaftaran sifatnya agar kami bisa membuat estimasi berapa sih alat yang harus kami sediakan. Seperti itu. Oke, untuk yang mau datang nanti melihat observasi, ini tergantung nanti masyarakat mau melihat proses dari mulai mana. Kalau mau melihat proses dari penumberannya, tentunya mulai dari pukul 17 sebelumnya sudah datang. Tetapi kalau mau melihat gerhana bulan totanya, bisa datang setelah pukul 18. Tapi kami sarankan untuk datang lebih awal, terutama bagi membawa kendaraan. Takutnya nanti tidak kebagian parkir. Sebaiknya pukul 15 sudah datang di Planetarium Jakarta bagi yang membawa kendaraan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!